EYANG SUBUR Lagi-lagi, EYANG SUBUR Tokoh yang disebut-sebut orang pintar ini menjadi heboh dan ramai dibicarakan setelah Adi Bing Selamat membongkar praktek sesat EYANG SUBUR Semua jatuh! Semua mau bersaksi! Biarin yang gak mau bersaksi gak apa-apa Mereka gak punya nyali Dia udah lihat sih nyali Dunia Allah Setelah sekian lama ditunggu EYANG SUBUR akhirnya muncul Walaupun ia sedikit pun tak mau bicara Apalagi berusaha menangkis Semua tudingan Adi Bing Selamat Drama perseteruan ini Sepertinya masih panjang Adi Bing Selamat dan para korban EYANG SUBUR Terus berjuang untuk menyeret EYANG SUBUR ke meja hijau Sementara EYANG SUBUR tak mau kalah Ia mulai muncul menghadiri pengajian seorang Habib Dan mendapat dukungannya untuk menepis tudingan dirinya Seorang dunggun yang sesat dan menyesatkan Terang antar Habib pun berkobat Menggandeng Kiai Habib atau tokoh agama Dianggap jurus yang jitu Untuk memperkuat posisi Karena mereka dianggap memiliki jamaah Dan begitu dihormati Jauh sebelum kasus ini mencuat EYANG SUBUR sejatinya Sosok yang juga sangat dipercayai Bahkan diagung-agungkan Oleh para pengikut setianya Tak mengherankan Semua ajaran dan petuang Sang EYANG pun dipatuhi Tak peduli Praktiknya dianggap aneh Tak wajar Bahkan menjurus pada perbuatan syirik Benarkah semua tuduhan ini? Wawawalam Inilah yang disebut kultus Bisa menimpa siapa saja Termasuk mungkin kita Kultus atau penghormatan yang berlebihan Pada akhirnya bisa mengapikan malat Tidak hanya dunia klinik Kultus pun merambah di bidang politik Dan agama Nah bagaimanakah kultus Dalam pandangan Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa Trans 7 Hasana Encyclopedia Islam Dunia Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda Dan hasana hari ini Mengulas soal kultus Dan berbagai kontroversinya Kultus individu Banyak ditemui dalam sistem Pemerintahan diktator Seorang tokoh dipropagandakan Menjadi figur ideal Atau pahlawan Kemudian dipuja secara berlebihan Untuk mempertahankan sebuah rezim Tokoh-tokoh politik Seperti Adolf Hitler Joseph Stalin Mao Zedong Dan Fidel Castro Begitu diagungkan oleh Para pengikut setianya Apapun perkataannya Selalu dipatuhi Kultus individu pun Sejatinya Lebih kental Dalam keyakinan beragama Semua agama Semua agama menampilkan Sosok ideal yang menjadi Panutannya Agama Yahudi Mengagungkan Nabi Musa Sebagai penyelamat Bani Israel Dan menganggap Uzair Sebagai anak Tuhan Agama Kristen Memuja Yesus Sebagai juru selamat Dan anak Tuhan Dan agama Buddha Meyakini Sidarta Gautama Sebagai sang Buddha Sementara umat Islam Mencintai dan Mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai penutup Para nabi Yang membawa Risalah Tauhid Dan yang akan Memberi syafaat Pada hari akhir Namun Ada sebagian Masyarakat modern Yang memilih Jalan lain Mereka masuk Dalam sebuah Sekte pemujaan Dan patuh Kepada doktrin Sang pemimpin Spiritual Inilah fenomena Kultus Yang membuat Mereka tak lagi Berpikir sehat Sehingga menyeret Para pemuja setianya Pada aksi Tragis bunuh diri Dan inilah Aksi bunuh diri Masal terburuk Dalam sejarah dunia The People Temple Yang didirikan Jim Jones Pada tahun 1970-an Komunitas pemujaan Ini Hidup di sebuah Hutan Di Amerika Selatan Terpisah Dari keramaian dunia Pada tahun 1978 Anggota Kongres Amerika Leo Ryan Mengunjungi Wilayah Jonestown Untuk mencari Fakta Tentang komunitas Aneh ini Ketika tim Mencari fakta Meninggalkan Lokasi pemujaan 18 orang Mencoba Melarikan diri Namun Ditembaki oleh Anggota sekte Hingga tewas Beberapa jam Setelah kejadian Jim Jones Pemimpin sekte ini Memerintahkan Anggotanya Untuk melakukan Bunuh diri Masal Dengan meminum Postasium Siangida Anak-anak Dan bayi Dibunuh lebih dulu Dengan memasukkan Racun melalui Sedotan Setelah itu Mereka Meracuni diri Sendiri Lebih dari 900 orang Tewas Dalam aksi Bunuh diri Masal ini Aliran pemujaan Aliran pemujaan yang dipimpin David Kores Melakukan aksi serupa Pada tahun 1993 Saat polisi Melakukan pengepungan Terhadap sekte ini Selama 51 hari David Kores Pemimpin sekte ini Berusaha melakukan Perlawanan Dan pada hari Ke-51 Para pengaduk Sekte ini Membakar Lahan pertanian Di Texas Yang ditepatinya Sebanyak 90 orang Tewas Dengan luka bakar Mengenaskan Aliran pemujaan The Heaven Gate Yang bermarkas Di utara San Diego Melakukan aksi Bunuh diri Masal Pada tahun 1997 Penganut sekte ini Memiliki kepercayaan Komet Hellbob Yang saat itu Sedang melintasi Bumi Akan membawa mereka Ketingkat evolusi Yang lebih tinggi Selain di Amerika Fenomena sekte Pemujaan Juga melanda Jepang Sekte Aum Shinrikyo Yang artinya Kebenaran yang tertinggi Berhasil Memikat Masyarakat Jepang Sekte ini Didirikan oleh Soko Asahara Yang aslinya Bernama Chizuo Marsumoto Pada tahun 1987 Awalnya Yang mendirikan Sekolah Yoga Yang menjual Berbagai minuman Kesehatan Usahanya berhasil Lalu ia pergi Ke India Dan Nepal Untuk mempelajari Agama Hindu Dan Buddha Sekte ini Menggabungkan Ajaran Buddha Hindu Sinto Kristen Dan ilmu pengetahuan Dengan berpusat Pada diri Sang pemimpin Ia mengajarkan Yoga Untuk mendapat Ketenangan Dan penyucian diri Selain meditasi Ia juga mengajarkan Berpuasa Untuk melawan Kekuatan jahat Ia menyatakan Dirinya Sebagai ayah Sekaligus Juruselamat Hingga berhasil Memikat kaum remaja Yang tengah Mengalami krisis Figur idola Pengikut sekte ini Harus menyumbangkan Seluruh kekayaannya Dan bekerja Untuk sekte Yang bermarkas Di selatan Pulau Kyusu Soko Mengajarkan Gasarin Sebagai simbol Datangnya Armageddon Untuk menyelamatkan Pengikutnya Dari konspirasi Amerika Dan Yahudi Karena ia begitu Meyakini Ini akan terjadi Perang Dunia Pada awal tahun 1997 Karena itulah Pada 20 Maret 1995 Pemimpin sekte ini Menyebarkan gas beracun Di stasiun bawah tanah Di kota Tokyo 10 orang tewas Dan ribuan orang Menderita penyakit serius Akibat gas beracun Sekte pemujaan Sekte pemujaan Sekte juga pernah Menggegerkan negeri ini Pada awal tahun 2000 Masih ingat dengan Komunitas Aiden? Komunitas yang didirikan Lia Aminuddin ini Berhasil menarik jamaah Dari kelas menengah perkotaan Lia mengaku Mendapat wahyu Yang dibawa malai ke Jibril Hingga ia sering Memberikan perintah Yang aneh-aneh Kepada jamaahnya Misalnya Menyebarkan surat Yang berisi wahyu Penghabusan semua agama Menurut wahyu Yang diterimanya Kekacauan dunia Disebabkan konflik Antar umat beragama Untuk menciptakan perdamaian Semua agama di dunia ini Harus dibubarkan Yang mengaku Dirinya telah dipilih Tuhan Untuk memasuki Era baru Kerajaan Tuhan Kingdom of God Yang merupakan Penggenapan wahyu Tuhan Dalam kitab sucinya Mulai dari Al-Quran Injil Taurat Zabur Feda Al-Festa Dan kitab suci lainnya Leah Eden Sosok yang begitu Dikultuskan oleh Pengikut sentianya Perkataannya Dianggap wahyu Namun Gagasannya Tak mampu Menggoyakan Keyakinan umat beragama Hingga ia terpaksa Mendekam di penjara Leah Eden Leah Eden Seolah-olah ingin Memprotes kultus Dalam agama yang telah Membawa bencana Namun di sisi lain Yang telah membangun Kultus baru Kultus secara definitif Penghormatan secara Berlebih-lebihan Kepada orang Paham atau Benda Kultus Ditentang dalam Ajaran Islam Karena menjerumuskan Pelakunya Kepada kesyirikan Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang berhak disembah Dan dipuja Setelah itu Kita wajib mentaati Dan mencintai Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Sebagaimana firman Allah Dalam surat Anisa Ayat 80 Allah menempatkan Nabi Muhammad Dalam kedudukan yang istimewa Selain sebagai penutup Para nabi Ketaatan kepada beliau Disandingkan Sebagaimana Ketaatan kepada Allah Rasulullah adalah Hamba yang sangat Dicintai oleh Allah Kita wajib Mencintainya Dengan sepenuh jiwa Bahkan kita wajib Mengutamakan Kecintaan kepada Rasulullah Di atas Kecintaan kepada Anak Orang tua Diri sendiri Dan manusia Seluruhnya Rasulullah Adalah pemberi syafaat Kepada kita Di saat Tak ada syafaat Yang akan diterima oleh Allah Kecuali syafaat Dari Rasulullah Lalu bagaimana Caranya Mencintai Rasulullah Jika kamu Benar-benar Mencintai Allah Ikutilah aku Nisjah ya Allah mengasihi Dan mengampuni Dosa-dosamu Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Imam Ibn Qasir Berkata Ayat ini Mempertegas Setiap orang Yang mengaku cinta Kepada Allah Sedangkan Dia tidak berada Di jalan hidup Rasulullah Maka ia sesungguhnya Berdusta Karena itu Orang yang berusaha Menghidupkan Sunnah Rasul Merupakan upaya Pembuktian cinta Kepadanya Dan begitu banyak Sunnah Rasul Yang patut Kira contoh Yang mencakup Seluruh aspek Kehidupan beliau Terbanyaklah Bacaan Solawat Sebagai salah satu Bukti kecintaan Kepadanya Karena dalam Salawat Terkandung Pemuliaan Berkah Sekaligus Doa Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Bersalawat Untuk Nabi Hai orang-orang yang beriman Bersalawatlah Kamu Untuk Nabi Dan ucapkanlah Salam penghormatan Kepadanya Karena kedudukan inilah Rasulullah Menjadi penghulu Bani Adam Dan orang yang pertama Dibangkitkan Dari alam Kubur Tidak ada sosok Panutan Yang wajib kita Hormati Kita cintai Dan kita agungkan Selain Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Namun Mencintai Rasulullah Bukanlah sebuah kultus Yang menyimpang Darus syariat Islam Mencintai Rasulullah Bukan berarti Menyembahnya Sejajar Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kultus individu Begitu berbahaya Karena sama saja Menuhankan manusia Padahal manusia Terterhindarkan Dari kesalahan Kecuali Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Yang mendapat Jaminan dari Allah Mungkin tidak ada Prosesi ritual Ketika kita Mengkultuskan Seseorang Tapi bayangkan Jika semua ucapannya Dianggap benar Dan orang lain Tidak boleh Mengkritiknya Dia berubah Menjadi sentral Dan pemilik Kebenaran Islam memandang Hubungan manusia Dengan manusia Lainnya Secara egaliter Dan mengakui Adanya pluralitas Kayak miskin Majikan buruh Penguasa rakyat Tapi kemuliaan Seseorang Di sisi Allah Yang dinilai Karena ketakwaannya Kutus Sama dengan pengingkaran Terhadap Nilai-nilai Kemanusiaan Karena menjadikan manusia Sebagai makhluk yang suci Yang seolah-olah Tidak pernah Berbuat salah Kisah wafatnya Baginda Rasulullah Menjadi pelajaran Berharga Bagi kita Saat Umar bin Khotob Menerima kabar Wafatnya Rasulullah Umar marah Kemudian Menghunus pedangnya Dan mengacam Siapa saja Yang berkata Rasulullah Telah wafat Akan dirobek perutnya Lalu Abu Bakar Keluar menemui Umar Dan menegurnya Sambil membaca Firman Allah Muhammad itu Tidak lain Hanyalah seorang Rasul Yang sebelumnya Telah berlalu Rasul-Rasul yang lain Apakah jika dia meninggal Atau terbunuh Kamu akan berputar Kembali dari kebenaran Maka dia tidak akan Sedikitpun Merugikan Allah Dan Allah akan Memberi balasan Kepada orang-orang Bersyukur Lihat surat Ali Imran Ayat 144 Saat itu Abu Bakar mengumumkan Rasulullah telah wafat Dan berkata Barang siapa Menyembah Muhammad Maka ketahuilah Bahwa Muhammad Telah wafat Dan barang siapa Yang menyembah Allah Maka Allah Maha hidup Dan tidak akan mati Kecintaan kita Terhadap Rasulullah Jangan sampai Menyeret kepada Kultus Atau menuhankannya Dalam surat Al-Kahfi Ayat 110 Allah berfirman Katakanlah Olemu Wahai Muhammad Sesungguhnya Aku adalah Seorang manusia Seperti kamu semua Hanya saja Diwahyukan Kepadaku Bahwa Tuhanmu Sekalian adalah Yang Tuhan Yang Maha Esa Suatu saat Abu Bakar Pernah dipanggil Oleh seorang sahabat Ya Khalifatullah Abu Bakar Kemudian menegurnya Kamu jangan Panggil itu Aku adalah Khalifat Rasul Kata Khalifatullah Menunjukkan Manusia Seolah-olah Menjadi Perwakilan Tuhan Di bumi ini Sementara Khalifat Rasul Bermakna Hanya pengganti Rasulullah Setelah beliau Wafat Teladan luhur Juga ditunjukkan oleh Umar bin Khattab Umar mencobot Khalid bin Walid Sebagai penglima perang Dan menggantinya Dengan Abu Ubaidah Khalid sama sekali Tidak berbuat Kesalahan Namun Kehebatan Khalid Dalam Medan Peran Dan berhasil Memperoleh Banyak Kemenangan Begitu Dilulukan Oleh Pasukannya Hingga Membuat Khawatir Umar Pasukan Islam Akan Tercurumus Dalam Kultus Individu Yang Dilarang Dalam Ajaran Islam Semua Kemenangan Peran Bukan Karena Khalid Bin Walid Tapi Karena Atas Seizin Allah Dalam Sebuah Riwayat Imam Ahmad Atir Mizi Dan Ibnu Jarir Dari Adi Bin Hatim At-Toi Yang Pernah Menghadap Rasulullah Dan Di Lehernya Ada Kalung Salim Kemudian Rasulullah Membaca Surat At-Tawbah Ayat 31 Sato Ittakhadu Ahbarahum Waruhbanahum Arbaban Mindun Allahi Wal Masih Habna Maryam Wa Ma Umiru Illali Ya'budu Ilah Ilah Wahidah La Ilah Illah Mahanah Amma Yushrikun Adi Bin Hatim Berkata Kepada Rasulullah Mereka Tidak Pernah Menyembah Para Pendeta Kemudian Rasulullah Berkata Ya Jika Para Pendeta Itu Mengharapkan Kepada Mereka Sesuatu Yang Halal Dan Menghalalkan Sesuatu Yang Haram Kemudian Mereka Mengikutinya Maka Itulah Cara Mereka Menyembah Pendeta Mereka Kisah Ini tertulis Antara Lain Dalam Tafsir Ibnu Qasir Inilah Yang Membedakan Agama Islam Dengan Agama Agama Lainnya Ajaran Islam Tidak Mengenal Kerahipan Semua Kebenaran Harus Bersumber Pada Al-Quran Dan Sunnah Rasul Bukan Dari Kata Kata Para Ulama Para Alim Ulama Seperti Imam Shafi'i Meskipun Begitu Dihormati Dan Dicintai Tapi Mereka Selalu Tawadu Dan Mengakhiri Setiap Pendapatnya Dalam Memberikan Fatwa Hukum Dan Ucapan Wallahu Alam Bimu Rodihi Artinya Hanya Allah Yang Lebih Tahu Apa Yang Dimaksud Dengan Firman Firman Karena Itulah Berbeda Pendapat Hukum Di Kalangan Para Ulama Hal Yang Biasa Dan Tidak Membuat Mereka Permusuhan Justru Mereka Saling Menghormati Seperti Dicontohkan Oleh Para Imam Mazhab Dalam Surat Al-Isra Ayat 36 Allah Ta'ala Mengingatkan Untuk Meninggalkan Kultus Individu Kita Diperintahkan Untuk Bertanya Kepada Ahli Ilmu Jika Kita Tidak Mengetahuinya Dan Jika Kita Berbeda Pendapat Maka Rujukannya Pada Al-Quran Dan Sunnah Rasul Karena Hal Itu Lebih Utama Dan Lebih Baik Akibatnya Menghormati Dan Mencintai Para Aulia Alim Ulama Dan Guru Guru Kita Tak Dilarang Bahkan Dianjurkan Karena Mereka Adalah Pewaris Para Nabi Tapi Jangan Sampai Kita Terjerumus Dengan Mengkultuskan Mereka Ngalap Berkah Merupakan Tradisi Yang Sudah Lama Mengakar Di Masyarakat Kita Biasanya Ngalap Berkah Dilakukan Kepada Para Alim Ulama Dan Makam Para Wali Namun Ada Juga Ngalap Berkah Kepada Benda Keramat Bahkan Hewan Keramat Seperti Kebuk Yai Selamat Ngalap Tabarruc Ababa Tabarruc tabarru located Sementara mengharap berkah kepada pohon, batu atau sejenisnya termasuk perbuatan syirik Meyakini benda akan membawa berkah termasuk perbuatan syirik kecuali mencium hajar aswat Umar bin Khotob pernah berkata saat mencium hajar aswat Sungguh aku tahu bahwa kamu hanya sebuah batu Tidak mendatangkan manfaat juga tidak mendatangkan mudorot Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku pun tidak akan menciummu Syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah harus menjadi panduan dalam seluruh ibadah kita Jangan sampai kita mengada-ngada Misalnya menggosok-gosokkan baju kehajar aswat Atau menggunting kiswah penutup ka'bah karena diakini akan membawa berkah Tabaruk kepada Rasulullah SAW juga tak dilarang dalam syariat Islam Tapi selagi beliau masih hidup Sementara setelah beliau wafat, para ulama berbeda pendapat Imam Hakim meriwayatkan sebuah hadis yang sahanatnya dari Abu Layla Yang disahaihkan oleh Imam Az-Zahabi Suatu ketika, Usaid bin Hudair, seorang sahabat nabi yang soleh dan humoris bersama Rasulullah Usaid menuturkan sebuah cerita yang membuat para sahabat tertawa hingga Rasulullah memukul pinggangnya Usaid pun mengadu Engkau telah membuatku sakit Silahkan membalas, jawab nabi Wahai Rasulullah, engkau mengenakan gamis sedangkan saya tidak, ujar Usaid Abu Layla berkata Kemudian Rasulullah melepas gamisnya dan Usaid merangkul beliau dan menciumi pinggangnya Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah Saya menginginkan ini Kata Usaid Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Urwah Demi Allah Kata Urwah Rasulullah SAW tidak mengeluarkan dahak Kecuali dahak itu jatuh kepada telapak tangan salah satu sahabatnya Yang kemudian ia gosokkan pada wajah dan kulitnya Jika beliau memberikan perintah, maka mereka mematuhi perintahnya Jika beliau berwudu, maka nyaris mereka berkelahi untuk mendapat air sisa wudu Dikisahkan pula, Khalid bin Walid pada kehilangan topi perangnya pada saat perang Yarmuk Carilah topiku, perintah Khalid kepada pasukannya Ketika topi itu ditemukan, Khalid berkata Rasulullah melaksanakan umroh, lalu beliau mencukur rambut kepalanya Kemudian orang-orang segera menghampiri bagian rambut beliau Lalu saya berhasil merebut rambut bagian ubun-ubunnya Yang kemudian saya taruh di peci ini Saya tidak ikut bertempur dengan mengenakan topi ini Kecuali saya diberi kemenangan Riwayat atau Bari dalam kitab Al-Kabir Inilah tabaruk yang dibolehkan dalam syariat Islam Dan hanya berlaku pada Rasulullah SAW sebagai manusia agung di sisi Allah Kultus bisa menjurus pada perbuatan syirik Karena menyamakan Allah dengan makhluknya Syirik perbuatan yang harus diwaspadai Karena termasuk dosa besar Begitu pula tabaruk Atau ngalap berkah yang menyimpang dari syariat Islam Mudah-mudahan episode ini selain menambah pengetahuan Juga memberikan pencerahan dan menambah keimanan kita Terima kasih atas perhatian Anda Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih telah menonton!